Hai guys, ketemu lagi di tips dan trik dan kali ini gue akan memberikan tutorial untuk melakukan registrasi atau mendaftar di Coinbase Ini adalah salah satu wallet atau dompet yang juga terpercaya yang kita bisa gunakan untuk menambang di Bitmaker Bitmaker sendiri kemarin sudah pernah gue review ya, baru kemarin banget dan itu terbukti membayar Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba buktikan silahkan dibuktikan dan jangan lupa registrasi dengan menggunakan kode yang ada di deskripsi Oke, kita langsung aja ya, kita lihat gimana sih caranya untuk melakukan registrasi tersebut Kita ke Coinbase Oke, ini adalah halaman tampak depan dari Coinbase.com Dan kita akan lihat gimana sih cara atau langkah-langkah untuk bisa melakukan registrasi di sini Oke, ini di sini kita tinggal memasukkan saja email address-nya Lalu kita bisa sign up dengan menggunakan Kita akan menggunakan nama pertama Dan nama akhir Dan nama akhirnya Di Coinbase, kita tidak perlu menggunakan verifikasi dengan menggunakan KTP seperti yang di bitcoin.co.id kemarin teman-teman Oke, dan langsung bisa create account-nya Oke, kita tinggal melakukan verifikasi dari email kita saja Oke, ini adalah email yang telah dikirimkan oleh Coinbase untuk bisa kita verifikasi Tinggal klik verify email address Dan kita sudah masuk Sangat mudah, sangat gampang sekali Oke, ngomong-ngomong bitcoin nih Satu bitcoin sekarang 38 juta loh teman-teman Oke, nah jadi di Coinbase ini kita bisa menerima Gak cuma BTC saja atau bitcoin saja Tapi juga alternatif coin seperti litecoin, ethereum, kemudian bitcoin juga tentunya Oke Ini adalah account yang baru saja kita buat Ada BTC wallet-nya, LTC wallet dan sebagainya Kita bisa rename account-nya Kita cek Satu persatu ya Di sini bisa melakukan buy dan sell juga Oh, ternyata tidak mendukungnya di negara kita Di Indonesia nggak ada nih untuk membeli Oke Oke Terima kasih telah menonton Apa yang ada di tools Oke, ini adalah alamat dari Coinbase Coinbase kita ya untuk BTC Nah, untuk dompet ethereum, kemudian litecoin itu juga bisa kita buat sendiri dengan create-nya address Nah, jadi kalau di Bitmaker itu kita bisa gunakan email kita aja Email dari Coinbase yang kita buat Jadi nggak perlu yang panjang itu pun nggak masalah di Bitmaker ya Ini yang panjangnya maksudnya Kita cuma kasih alamat email coinbase aja itu sudah bisa dikirimkan Oke, ini adalah profile Oke, ini adalah profile Satu yang di, apa namanya di review tentang Bitmaker kemarin Ada subscribe, sorry Ada yang komen gitu Tentang, kenapa sih kak kok saya nggak bisa Apa namanya, nggak bisa daftar ya Karena katanya di negara Anda itu tidak Tidak apa, tidak diizinkan untuk membuat Nah, coba ada di cek Apakah Anda memakai VPN dan lain sebagainya Karena memang kalau kita baca di K-Codes, website K-Codes itu Sorry, di Coinbase itu memang ada beberapa tempat yang Tidak dilegalkan untuk Coinbase gitu Kayak di Amerika bagian mana itu ya Itu kamu bisa baca di FAQ-nya Kalau kita klik bagian kanan ini yang ada profile picture-nya ya Oke Terus, contact support Kalau misalnya ada apa-apa Ada pertanyaan yang mungkin Nggak bisa kamu dapetin dari Googling Atau misalnya dari teman-teman yang ada di forum Atau dari Coinbase-nya sendiri Kamu bisa langsung Langsung tanyakan ke mereka aja Oke teman-teman Kalau misalnya ada teman-teman yang Yang mungkin setelah membaca ini Masih kebingungan karena ada kendala di bahasa Silahkan di komentari Mungkin bahasa Inggris saya juga belum terlalu baik Cuma Saya akan coba membantu Kalau misalnya Ada teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan Yang ada di support Coinbase ini Namun kurang bisa untuk dipahami Mungkin kita bisa diskusi bareng-bareng Kira-kira ini Benar nggak seperti ini Atau gimana Nah, kalau kamu mau langsung Nanya ke Coinbase-nya Kalau misalnya nih Di sini ternyata nggak ada Jawaban dari pertanyaan kamu 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 bisa langsung kirim email ke mereka Dari sini Dari sini Bawah ini ada You can find what you're looking for Submit request Terus Contact out Di sini Kamu bisa letakkan email kamu Terus pilih kategori apa Subkategori apa Platform atau browser yang kamu gunakan apa Subjectnya apa Tentang apa Terus isi dari pesan kamu Tinggal di submit ke mereka Dan dari dompetnya sendiri Kita juga bisa menggunakan email kita saja Seperti itu Ya, saya sih belum pernah mencoba Menggunakan Coinbase di tempat lain Cuman kalau di Bitmaker Itu nggak perlu pakai alamat yang panjang Itu cukup emailnya saja Seperti itu Oke, itu tadi adalah review dari Wallet atau dompet Coinbase Semoga bermanfaat Semoga bisa membantu Dan kalau misalnya ada pertanyaan Silahkan di Utarakan aja di bagian komentar Kalau misalnya saya nggak bisa jawab Mungkin nanti kita bisa cari bareng-bareng Atau mungkin juga teman-teman bisa Tanyakan langsung ke Coinbase Silahkan di like Bila suka dengan video yang saya buat ini Dan kemudian juga Tolong untuk di share ke teman-teman yang lain Supaya teman-teman yang lain Yang mungkin ada kesulitan dalam Melakukan registrasi Itu bisa terbantu juga Lalu jangan lupa untuk subscribe Supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya Karena kayaknya saya akan review lagi nanti ke depannya Untuk cloud mining Cloud mining yang kemungkinan besar terbukti membayar Karena ya itu Kemarin saya sudah jelaskan ke teman-teman ya Kalau tantangan dari cloud mining ini sendiri adalah Suka ujuk-ujuk Tiba-tiba tutup sendiri gitu Saya akan coba kasih tips juga ke teman-teman Gimana caranya untuk Paling nggak Ngeliat kira-kira mana nih Yang memang punya chance besar Untuk bisa membayar kita Ya namanya juga gratisan ya Kita coba-cobain aja Oke deh Kalau gitu teman-teman Terima kasih banyak untuk perhatiannya Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya Bye